Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Um Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru untuk besok Yang harus diketahui Bagi anda KPM PKH dan PBNT Yang sampai saat ini masih menanti-nanti Pencairan bantuan PKH tahap ketiga Maupun pencairan PBNT tahap keempat Ada kabar terbaru terkait pencairan PKH tahap ketiga Dan PBNT tahap keempat Yang dalam waktu dekat ini akan segera disalurkan Khusus bagi KPM PKH yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Budi Itu bantuan dicairkan setiap 2 bulan sekali untuk bantuan PKH-nya Sebenarnya mulai kapan uang PKH tahap ketiga Maupun PBNT tahap keempat akan kembali disalurkan pada bulan ini Para KPM ini wajib mengetahuinya Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Mei ini Adalah bulan pencairan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Maupun bulan pencairan PBNT tahap keempat Yang proses pencairannya PKH itu disalurkan setiap 2 bulan sekali Yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Budi Dan bantuan PKH dicairkan setiap 3 bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Pencairan PKH tahap ketiga dan PBNT tahap keempat Pada bulan ini benar-benar diprediksi proses pencairannya akan segera disalurkan Para KPM PKH dan PBNT saya himbau terlebih dahulu Ketika pencairan di kartu KKS Merah Budi besok Apabila pencairan PKH tahap ketiga dan PBNT tahap keempat sudah disalurkan Ini pastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri Oleh KPM PKH dan PBNT disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping ataupun oleh orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas Atau pungutan liar Dan hal ini merugikan si penerima manfaat PKH dan PBNT Supaya bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan Kemudian himbauan yang kedua dipastikan Para KPM PKH dan PBNT pada saat pencairan PKH tahap ketiga maupun PBNT tahap keempat besok Apabila sudah dicairkan Dipastikan para KPM ini menerima bantuan PKH dan PBNT secara utuh Tidak ada potongan-potongan dan KPM PKH dan PBNT ini juga harus mandiri Mengambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan yang merugikan penerima manfaat dan PBNT Dan perlu dipahami bersama bahwa pihak pusat sebelum mencairkan bantuan PKH tahap ketiga dan PBNT tahap keempat Ini melakukan dulu yang namanya proses mekanisme pencairan Dimana proses mekanisme pencairan ini wajib sangat penting dilakukan Sebelum bantuan PKH tahap ketiga dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM Perlu dipahami tahapan proses mekanisme pencairan PKH tahap ketiga Ini pihak pusat terlebih dahulu akan meng-SK-kan para KPM PKH untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH tahap ketiga Termin 1 Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM atau Surat Perintah Membayar ke KPPN Atau Kantor Perpendaharaan Negara untuk diterbitkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himbara Untuk dilakukan pencairan bantuan PKH tahap ketiga Kemasing-masing kartu KKS KPM Khusus bagi yang sudah masuk namanya Di dalam SP2D Surat Perintah Pencairan Dana PKH tahap ketiga Mari kita sama-sama doakan semoga dalam waktu dekat SP2D PKH tahap ketiga maupun BIPI inti tahap keempat Dan SP2D BLT MRP 600 ribu Semoga dalam waktu dekat akan segera diturunkan surat cairnya Agar proses pencairan bisa segera dimulai dicairkan pada bulan ini Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya